Intro Penyanyi dangdut muda Lestik Kejora mendapat undangan spesial dari Bapak Ritman Kamil dalam acara ulang tahunnya. Dalam undangan ini beliau mempunyai tujuan yang sangat mulia. Beliau ingin para tamu undangan untuk mendengar bahwa begitu syahduhnya saat suara emas yang dimiliki Lestik secara langsung mereka dengarkan. Seakan memiliki kebanggaan tersendiri di hati Bapak Ritman Kamil terhadap Lestik. Dalam acara ini Lestik diminta untuk membawakan suba lagu Sunda Kesukaan Sang Gubernur. Namun sebelum lanjut mohon jari anda untuk tekan subscribe, like, komen, share dan notifikasinya agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Suatu kehormatan tersendiri oleh seorang Lestik Kejora sebab pendapat undangan spesial dari Bapak nomor satu di daerahnya. Lestik Kejora merupakan penyanyi dangdut terbaik Indonesia. Gelar ini telah diberikan langsung oleh Presiden Jokowi. Berawal dari anak kampung yang berjuang demi meraih sebuah cita-cita membuat ia rela harus bersaing dengan anak muda lainnya. Lewat ajang pencarian bakat di Indusiar tahun pertama, nama Lestik sukses meraih juara satu. Namanya kian bersinar perang hingga ke luar negeri, berkolaborasi dengan para musisi dunia pun juga pernah ia lakukan. Hal inilah yang membuat namanya dikenal, tak hanya nama, lagu dangdut khas Indonesia pun ikut menjadi terkenal. Acara ulang tahun ini berjalan sangat lancar, sesuai dengan harapan yang telah mereka indikkan. Nampak wajah kepuasan terlihat jelas di wajah sang gubernur, sebab Lestik telah sukses membawakan lagu Sunda yang ia inginkan. Apalagi saat gamelan khas Jawa ditabu untuk mengiringi, suara emas Lestik makin terasa merinding saat mendengarnya. Lestik sendiri berasal dari keluarga yang mempunyai ekonomi sederhana, tetapi kini telah berubah menjadi jauh lebih dari cukup. Berkat penyanyi dangdut inilah yang telah mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sebuah kebahagiaan tersendiri saat Lestik telah mampu bangkit dari sebuah keterburukannya, atas hinaan dan hujatan yang datang silih berganti kepadanya. Banyak para fans yang dibuat kecewa olehnya atas semua tindakan Lestik yang telah mencabut laporannya terhadap sang suami yaitu Rizky Dillard. Mereka merasa diprank dengan semua ini, tetapi semua ini telah berubah karena mereka menyadari bahwa pasangan artis ini memang punya hak sendiri atas semua keputusan yang diambilnya. Kini sebuah bukti kuat telah terpampang nyata kalau para penggemar Lestik masih banyak yang respek terhadapnya. Memang banyaknya hinaan yang datang kepadanya tak pernah dibalas oleh Lestik. Sang diva dangdut ini hanya mengadukan pada yang maha kuasa. Seraya dibayar kontan oleh sang maha pencita dengan diberikan rezeki yang semakin begitu besarnya. Kita doakan saja semoga Lestik dan keluarga besarnya selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah dan barokah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Terima kasih telah menonton!